Update Kondisi Timnas Indonesia Jelang Lawan Brunei Darussalam 2 Pemain Cedera, 1 Puli Timnas Indonesia tidak lama lagi akan melakoni pertanian putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zena Asia Ada pun tim yang bakal dihadapi squad Garuda pada babak tersebut adalah Brunei Darussalam Kedua tim akan saling berhadapan dalam sistem kandang-tandang 12 dan 17 Oktober mendatang Indonesia lebih dulu akan menjamu Brunei di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang 12 Oktober Setelahnya squad Aswan Sintayung itu akan melawat ke markas Brunei pada 17 Oktober Tim yang menjadi pemenang dalam dua pertandingan itu akan lolos ke putaran kedua dan tergabung di grup F Di grup F putaran kedua, tim tersebut akan berseng dengan tim lain yaitu Irak, Vietnam dan Filipina Lantas, bagaimana kondisi terbaru Timnas Indonesia menjelang dua pertandingan melawan Brunei? Timnas Indonesia mendapat kabar baik setelah Sintayung Tanama dipastikan pulih dari Cedera Pada 8 September lalu, Bekiri Vaking FC terpaksa absen membela Indonesia karena laga melawan Turkmenistan karena Cedera Akan tetapi, pemain berusia 25 tahun itu kini telah pulih dan sudah bermain bersama klubnya Sint sudah tampil penuh bersama Vaking FK saat melawan Hong Son dan St. Ferd Football Ia bahkan sempat memberikan satu asis dalam pertandingan melawan St. Ferd Football di Liga Norwagia Minggu 24 September 2023 Sayangnya, kabar baik kembalinya St. Petanema juga dibarengi dengan kabar buruk yang menerpa Pemain keturunan Belanda lainnya, Sandy Walls baru saja mendapatkan Cedera saat memperkuat Kafe Miselin Cedera tersebut didapatkan Sandy saat terlibat duel dengan Son Ten Son di kotak penalti O'Hallloven pada menit ke-11 Meski begitu, Sandy memastikan bahwa cedera yang ia diri tidak tidak terlalu parah Pemain yang memiliki darah Surabaya itu juga mengatakan bahwa ia sudah mendapat perawatan di klubnya Kabar tersebut disampaikan oleh Sandy melalui unggahan di Instagram story-nya Hai Sobat Garuda, saya bergebek saja Tulis Sandy Walls di fitur Instagram story miliknya Selain Sandy, satu pemain timnas Indonesia lainnya yang dikabarkan mengalami cedera adalah Marcelino Ferdinand Melalui akun Twitter pribadinya, Marcelino mengabarkan bahwa ia mengalami cedera hamstring Yang menjadi saya minggu ini, hamstring saya kambuh Tulis Marcelino Indra Safri pinjam formasi Sintayong delaga timnas Indonesia U24 versus timnas Uzbekistan U24 pada 16 besar ASEAN Games 2021 Timnas Indonesia U24 dihadapkan dengan Uzbekistan U24 yang bukanlah tim sembarangan di level U23 Mereka tercatat sebagai juara Piala Asia U23 2018 dan runner-up Piala Asia U23 2022 Baru-baru ini, Uzbekistan juga menang 10-0 atas Songkong di kualifikasi Piala Asia U23 2024 Demi mendapatkan hasil maksimal, pelatih timnas Indonesia U24 Indra Safri harus putar otak Indra Safri diprediksi akan mengandalkan pola 3-back demi menahan gempuran pemain-pemain Uzbekistan U24 di lega nanti Menurut laman transfer market, Indra Safri hampir tak pernah menggunakan pola 3-back saat membesu timnas Indonesia U19, U23, dan Bell United Baru dilaga melawan Korea Utara U24 pada mesdipamungkas grup F ASEAN Games 2023 akhir pekan lalu Indra Safri mengandalkan 3-back Pola itu membuat timnas Indonesia U24 kukuh di pertahanan meski akhirnya tumbang 0-1 dari Korea Utara Bicara pola 3-back, formasi ini biasa dimainkan Sintahyong saat membesu timnas Indonesia Senior dan U23 Terbaru saat timnas Indonesia U23 menghadapi timnas Vietnam U23 di final Piala AFF U23 2023 dan Turkmenistan U23, Sintahyong mengandalkan formasi 3-4-1-2 Kemungkinan besar pola 3-4-1-2 digunakan Indra Safri saat melawan Uzbekistan U24 Trio back tengah Andi Setio, Rizkerido, dan Alfian Radewanga akan berdiri sejajar di jantung pertahanan Selanjutnya, Roby Darwis diperankan sebagai wingback kanan dan Donitri Pamungkas di sisi sebelahnya Untuk dua geladang sentral ditempati Ramad Iryanto dan Sahrian Amimayu Nantinya, Egy Maulana Fikri beroperasi sebagai playmaker mendukung duet penyerang ramai rumah Gek dan Ramadan Sananta Harapannya, pola ini membantu timnas Indonesia U24 menjungkalkan Uzbekistan U24 di 16 besar ASEAN Games 2023 Media Korea Selatan bocorkan rumor Sintayong Incar calon peminaturalisasi seharga Rp40 miliar Sintayong dikabarkan mengincar pemain seharga Rp40 miliar untuk dinaturalisasi memperkuat timnas Indonesia Kabar itu dibocorkan oleh salah satu media Korea Selatan, Base 11 Dalam ulasannya, Base 11 menyebut PSSI dan Sintayong saat ini dirumorkan akan melakukan naturalisasi kepada dua pemain keturunan Indonesia Satu pemain sudah bertemu langsung oleh Ketua Umum PSSI Riktoyer beberapa waktu lalu, yakni Jay Ednes Pelotisin saat ini sedang mempertimbangkan untuk merekrut Jay Ednes dan back Rian Flamingo yang bermain untuk se-solo ke timnas Indonesia Tulis Media Karsel, 25 September 2023 Rian Flamingo saat ini sedang dipinjam se-solo ke klub Belanda FC Utrek Rian sendiri memiliki daerah Suriname dan Indonesia Rian Flamingo adalah back tengah berdarah Belanda-Indonesia Suriname yang juga bisa bermain sebagai gelandang pertahan Kini bergabung dengan FC Utrek dengan status pinjaman dari Sashrulo Jelas akun Play Free Future beberapa waktu lalu Sebagai seorang back, Rian memang pemain jempolan Ia hanya menjadi back tangguh tapi juga cukup rajin mencetak gol Dikutip dari data transfer market, sepanjang ia bermain untuk tim Pramavera Sashrulo Rian sudah mencetak 16 gol dan 2 asis dari 58 caps di Primavera 1 Liga Italia 2021-2022 AS Roma, Fiorentina, Napoli sampai Inter Milan ialah tim-tim yang pernah dibobol Rian Flamingo Selain itu, Rian juga bisa ditempatkan sebagai gelandang pertahan Ia juga memiliki jiwa kepemimpinan cukup baik Rian sempat menjadi kapten Sashrulo saat melawan Spezia U19 pada Coppa Italia Primavera 2021 Laman Trump's market juga menuliskan bahwa harga pasar pemain berusia 20 tahun itu makin belajak Nilainya saat ini mencapai 2,5 juta euro atau setara 40 miliar rupiah Sejauh ini, bersama FC Utrek, Rian Flamingo telah mencetak satu gol dari tiga caps di Liga Belanda Gol dicetak Rian ke gawang raksasa Liga Belanda, Feyenoord pada 9 Maret 2023 Media Jepang cemas lihat timnas Indonesia, calon kekuatan baru di Asia Strategi naturalisasi yang diterapkan pelatih timnas Indonesia Sintayong dan PSSI Rupanya bikin media Jepang cemas Timnas Indonesia diprediksi bakal jadi kekuatan baru di Asia Ini menjadi anjapan bagi Jepang, satu grup dengan timnas Indonesia di piala Asia mendatang Prestasi Sintayong membesu timnas Indonesia kian mentaring Meskipun belum mempersembahkan trofi apapun, pelatih asal Korea Selatan itu berhasil menorekan sejarah baru Ia menjadi pelatih pertama yang sukses membawa tiga timnas Indonesia melaju ke piala Asia Capaian itu ditorekan setelah Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia U23 Melaju ke piala Asia U23 usai melibas turmagnistan dan Taiwan di babak kualifikasi Piala Asia U23 2023 akan diadakan di Qatar mulai Januari 2024 dan timnas akan berhadapan dengan Jepang Sementara itu, Sintayong juga sedang bersiap membawa timnas Indonesia menghadapi kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia Timnas Indonesia dalam piala Asia U23 berada di grup D bersama Jepang, Vietnam dan Irak Prestasi yang luar biasa dari timnas Indonesia rupanya bikin cemas media Jepang Mereka mulai menyoroti strategi naturalisasi yang diterapkan PSSI dan Sintayong Apabila berhasil mendatangkan pemain-pemain keturunan incaran, Indonesia bakal jadi kekuatan baru di Asia Karena itu, media Jepang Football Tribe menyebut timnas Indonesia menjadi lawan kuat yang perlu diwaspadai Jepang Ranking FIFA Indonesia memang yang terendah di grup D Tapi skuad Garuda tetap harus waspada Indonesia berada di peringkat 150 peringkat FIFA dan terbawah grup Tetapi bakat individu mereka kuat dan mereka adalah lawan yang sulit Kata media itu Media Jepang